selamat menikmati di instagram yaitu dari channel tokwan kami ya oke yang request ini adalah Nazmi Ahmad terima kasih buat abang semua yang sudah request banyak sekali requestan di instagram dan saya tidak bisa nyebutin semuanya ya guys karena banyak banget dan disini langsung saja ada ayam kurma ala kenduri versi tokwan kami anak-anak yatim dan asnaf ya bagusnya daripada channel tokwan kami yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika memasak pasti diberikan kepada orang-orang yang istilahnya memerlukan maksudnya anak yatim asnaf dan lain sebagainya teman-teman sekalian nah disini ya kalau teman-teman istilahnya subscribe daripada channel tokwan kami ikut berpartisipasi dalam bersedekah itu sendiri teman-teman sekalian jadi tidak ada salahnya buat teman-teman semua untuk istilahnya tidak melakukan kebaikan nah karena kebaikan itu sangat mudah ya kan tinggal klik subscribe dan tonton video daripada tokwan kami sama halnya dengan FS channel dan channel-channel yang membantu orang-orang ya di luar sana ya kalau di Indonesia ada hobi makan dan lain sebagainya teman-teman bisa subscribe dan juga tengok video-videonya sebanyak mungkin karena semakin banyak kita nonton videonya maka semakin banyak pula istilahnya kebaikan yang kita berikan seperti itu guys nah karena di setiap video kan pasti ada iklan ketika iklan itu kita tonton sampai full tanpa skip iklan maka itu kita bersedekah kepada mereka dan apalagi tokwan kami ini memasak untuk anak-anak yatim sungguh-sungguh mulia sungguh sangat besar pahala yang kita dapatkan tentunya dengan mensupport dengan menyokong ya dan dengan istilahnya mensupport daripada tokwan kami channel tokwan kami dan menonton video-videonya maka kita juga termasuk orang-orang yang cinta kepada anak yatim ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwasannya anak-anak yatim dan aku sama seperti ini jadi berdekatan kalau kita cinta kepada anak yatim maka insyaallah akan dekat juga dengan Rasulullah SAW Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali wa ala alihi wa sahbihi oke langsung saja guys saya sudah penasaran macam mana istilahnya ayam kurma ala kenduri versi tokwan kami dan macam mana istilahnya suasana ketika anak yatim ya menerima daripada ayam kurma ala kenduri ini ya jom kita tengok videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat seterus sehat tokwan kami hari ini tokwan nak masak kurma ayam luk nuri versi tokwan jom kita tengok pahala kongsi bersama Allah pahala kongsi bersama betul Bismillahirrahmanirrahim kesempatan ayamnya guys seperti biasa kita p énormément masuk ayam yang akan cucu dia sudah bersih kita akan bila dia sedikit masha'allah kita doakan supaya tokwan ini sehat selalu ini kita akan cucur dia supaya ada betul-betul bersih dan suci Alhamdulillah woi ada ikan nila takkan panaskan minyak untuk menumis oke seperti biasa tiga sekawan ada apa itu tiga sekawan Oh iya rempah-rempah ya daun cari untuk aroma yang wangi bawang putih yang telah dimesin Alia yang telah dimesin jahir ya bawang merah besar yang telah dimesin kasar ok kita masukkan rempah kurma yang telah dibacoh kita guna rempah kurma lebih kurang satu paket yang 250 untuk 4 ekor ayam bolehlah nanti dapat kepekatan dia kita tambah air dari semasa ke semasa nak bagi dia punya rempah dia betul-betul masak dan tak bau bau kita akan keceh dia sehingga rempah ni betul-betul masak sedap ni kita boleh bawa bahan-bahan lain bunga apa tu guys kayaknya bunga kunyit atau tak kunyit kayaknya ya kita masukkan ayam yang telah kita bersihkan tadi belum matang aja udah ngiler saya guys dari bumbu yang dimasukin tuh keliatan enak banget oke kita masuk ubi ketang yang kita potong sedang-sedang yang sedang-sedang saja yang sedang-sedang saja kita tambah sedikit eh air lagi bagi masak ketang tidak dia lambat oke berarti ini bumbunya bumbu kayak kental gitu ya guys ya garam secukup rasa kalau kita memasak ya dipadukan dengan salawat masukkan asam keping beberapa keping masya Allah masukkan peminat tolan makah ya makanan tu masukkan carrot yang dikotong memanjang oke bawang besar kita belah dia belah empat belah empat oke dikasih bawang ini juga ya guys ya bawang ini untuk kemanisan ya oh untuk manis-manisnya saya kurang suka kalau bawang makan santan juga guys oh ada santannya oh ini untuk apa namanya ya biar gurih gitu guys ya wih sedap tau oke hmm ini yang namanya ayam kurma ala kenduri ya ini kuah dia macam saya iski nah jadi tolong kamu bu bawang goreng untuk memengkat ini memang memang ada kuah dia ada kuahnya ya berarti saya kira tadi gak ada kuahnya cili merah dan cili hijau untuk hiasan dia kita masukkan sekali oke tomato yang kita belah-belah pat kita masukkan juga jadi macam kari ya daun ketumbar perlu juga untuk lempah kurma untuk kurma ini supaya dia ada aroma yang wangi oke oke baru tau guys dikasih daun ketumbar ayam masak kurma dah pun siap untuk diedar alhamdulillah alhamdulillah ah sedap nih guys saya kira tadi kental ya untuk ini kuahnya masak kurma bismillahirrahmanirrahim bismillahillazhi la yadurru ma'asmi syai'un fil arudi walafis sama' huwassami'un alim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim 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 oh budak-budak kecil-kecil oke kita bagi ini satu beratur 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 bukan macam ni haaa sama-sama makasih masya Allah baik baik agak wadah kebak haaa makasih 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 masya Allah makasih masya Allah masya Allah masya Allah Sama-sama 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 Ya Allah Budak-budak Seronoklah kita tengok Sama-sama Sama-sama Jatuh Jatuh Pandanya Pandanya Jatuh sendiri Pandanya Wow Ya Allah Oh ada juga yang Cewek Comel Amirah Oh Amirah Malu-malu dia Kita begitu dong Sekurang satu Ya Allah Sama-sama 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 Betul Betul Apabila kita hidup sendiri Tanpa menghiraukan orang-orang sekeliling kita Maka Kita akan bersama syaitan Dimana hawa nafsu akan merajai diri kita Sehingga kita Tamak Kita serakah Dan kita tidak pernah memfikirkan orang lain Banyak di luar sana Orang-orang yang masih memerlukan bantuan kita Uluran tangan kita Dan dengan video Dan dengan video Tokwan kami Maka insya Allah Kita juga ikut serta Dalam mencintai Anak-anak yatim Dan juga Berinfak Ataupun Setelahnya bersedekah kepada Anak-anak yatim itu Daripada penghasilan Youtube Daripada Tokwan Masya Allah Kita doakan Semoga banyak Orang-orang yang Seperti Tokwan ini Yang senantiasa Memberikan Kebaikan Memberikan Inspirasi bagi kita Agar supaya Kita menjadi Orang Yang bermanfaat Kepada orang lainnya Di dalam hadis Disebutkan Sebaik-baik manusia Adalah orang Yang bermanfaat Kepada manusia Lainnya Intinya adalah Kalau kita ingin Baik di mata Allah Maka kita Bermanfaat Untuk yang lain Bukan mendatangkan Mudarat Tapi orang lain Tertolong Dengan adanya kita Dengan bantuan Tangan kita Uluran Tangan kita Tentunya Kita senantiasa Dekat diri Dengan Allah Subhanahu Terima kasih Tokwan kami Semoga sehat Selalu Panjang umur Berkah umur Bahagia Insya Allah Kita termasuk Orang-orang yang Mencinta kepada Anak yatim Apabila kita Menyokong Tokwan kami Apabila kita Datangi Anak-anak yatim Apabila kita Mencari Anak yatim Untuk berikan Sedikit harta kita Untuk mereka Terima kasih Terima kasih Sudah nonton video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih